mengambil uang majikan lebih dari 100 juta rupiah untuk foya-foya PMI ini minta dihukum ringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia PMI, welcome back to my channel Berita hari ini guys adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang PMI yang bekerja di Singapura Seorang pembantu rumah tangga atau PRT asal Indonesia diadili dan dihukum bui atas dakwaan pencurian di Singapura Si PRT ini didakwa mencuri uang majikannya dengan total nyaris mendekati 12.000 Singapura Dollar atau setara dengan kurang lebih itu 125 juta rupiah Seperti yang dilansir dari channel News Asia Selasa pada tanggal 5 Oktober 2021 PRT Indonesia yang bernama Aryani ini didakwa mencuri uang majikannya dengan total nyaris tembus 12.000 Singapura Dollar dan menghabiskan uang tersebut untuk membeli tas mewah, pakaian, sepatu, dan sebuah smartphone untuk dirinya serta mengirimkan sebagian ke Indonesia Jadi bisa dibilang uang hasil curiannya itu buat foya-foya ya teman-teman beli pakaian, sepatu, dan juga HP iPhone yang mahal Sang manjikan yang merupakan pasangan suami istri diketahui mengelola sebuah kedai makanan dan minuman sejak tahun 2017 Mereka terpaksa menyimpan pendapatan mingguan mereka dalam bentuk tunai ya di rumah sejak bulan April 2020 Karena tidak bisa ke bank selama pandemi COVID-19 Ketika sang manjikan menyadari empat kantong berisi uang tunai hasil pendapatan kedai mereka hilang Mereka tidak langsung menanyai si PRT karena mereka berpikir lupa menaruhnya Namun setelah gagal menemukannya mereka akhirnya menanyai si PRT yang menyangkal mengambil uang mereka Namun ketika sang manjikan memutuskan melapor ke polisi pada bulan Agustus 2021 Si PRT yang panik dan takut ketahuan melemparkan seikat uang kertas Senilai 2.650 Singapore Dollar atau setara dengan 27,7 juta keluar jendela apartemen Uang itu ditemukan seorang wanita yang sedang berenang di kolam renang di bawah Dan menyerahkannya kepada manajemen kondominium setempat Dari hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa si PRT mengambil empat kantong berisi uang total 11.635,50 Singapore Dollar milik manjikannya Uang-uang itu diambilnya antara bulan April 2021 hingga bulan Juli 2021 Dia juga kedapatan mencuri uang sebesar 200 Singapore Dollar dari dompet manjikannya pada bulan Maret 2021 Dengan demikian total uang yang dicuri si PRT itu mencapai 11.835,50 Singapore Dollar Disebutkan bahwa si PRT menggunakan uang curian itu untuk membeli barang-barang mewah Seperti sepatu, pakaian, tas juga Untuk membeli sebuah iPhone 12 Pro seharga 1.290 Singapore Dollar Dia juga mengirimkan sebesar 3.000 Singapore Dollar atau setara dengan 31,4 juta rupiah ke rekening bank yang ada di Indonesia Via Western Union, jaksa setempat menuntut hukuman 10 hingga 12 bulan penjara untuk si PRT Yang disebut telah menyalahgunakan kepercayaan manjikannya dan mencuri karena serakah Akhirnya si PMI ini dia mengaku bersalah atas satu dakwaan pencurian oleh PRT yang memiliki ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara Pengadilan Singapura menjatuhkan fonis 8 bulan penjara terhadap PRT Indonesia ini dalam sidang putusan pada hari serasa 5 Oktober waktu setempat Mendengar fonis dari persidangan itu, Aryani justru meminta hukuman penjara yang lebih ringan Ia juga mendesak hakim untuk memberi fonis hanya satu bulan penjara Meski hukuman telah dibacakan oleh jaksa Aryani juga mengaku membutuhkan pekerjaan baru untuk menghidupi ketiga saudaranya yang masih bersekolah Dan membayar biaya pengobatan ibunya yang membutuhkan transfusi darah setiap bulan Ia menambahkan bahwa ayahnya sudah meninggal dan dia adalah satu-satunya pencari nafkah bagi keluarganya Maaf, bukannya saya mencelah ya teman-teman Tapi mbaknya ini sudah tahu keadaan rumah seperti itu Ibunya juga sakit, harus membiayai sekolah adik-adiknya Tapi dia mencuri uang dan parahnya lagi uang tersebut digunakan untuk foya-foya Untuk membeli barang-barang mewah Jangan ditiru ya teman-teman Apapun keadaannya Kalau mencuri itu adalah sebuah kejahatan dan pastinya ada hukumannya Jadilah pahlawan devisa yang good attitude Karena Anda merantau keluar negeri menjadi PMI itu membawa nama baik Indonesia Oke, next berita Warganet dihebohkan oleh penampakan slip gaji ya Seorang pekerja migran yang bekerja di Taiwan Dimana dalam slip gaji tersebut Nominalnya gajinya itu mencapai 80 ribu NT dolar Atau kalau dirupiahkan itu setara dengan 40 juta rupiah lebih Itu satu bulan gaji guys, 80 ribu NT dolar Dilansir dari suara bmi.com Seorang pekerja migran asal Vietnam ini bisa dikatakan seperti robot ya Yang tak pernah tidur Bagaimana tidak dari strip gaji yang ia pamerkan di media sosial itu Dengan gaji pokok hanya 24.500 Namun ia mampu kerja lembur hingga 228 jam dalam sebulan Ia pun mengantongi gaji sebesar 80 ribu NT dolar dari kerja kerasnya ini Dengan rincian gaji pokoknya adalah 24.500 NT dolar Dan upah lembur selama 228 jam adalah sebesar 48.022 NT dolar Dengan tunjangan lainnya yang ia terima dari mancikannya Jadi totalnya yang ia terima adalah 80.447 NT dolar Wow betapa luar biasanya ini ya teman-teman Satu bulan bisa mendapatkan gaji 40 juta lebih Wargane Taiwan menanggapi hal ini dengan berbagai komentar Di antaranya mengatakan apakah ia tidak lelah 228 jam kerja lembur itu seperti kerja rodi Ada juga yang mengatakan pekerjaan semacam ini adalah pekerjaan gila Bisa dibayangkan ini pasti pabriknya bagus banget ya Bisa memberikan lembur sebanyak itu Hingga 228 jam selama satu bulan Mungkin bisa dikatakan dianya itu setiap harinya bisa lembur 6-7 jam Terus hari Sabtu Minggunya itu dianya juga harus lembur Terus pas tanggal merah teman-temannya liburan Dianya juga harus lembur Cuma peraturan di Taiwan Faktanya menurut hukum ketenaga kerjaan di Taiwan Pekerjaan tidak boleh bekerja lembur lebih dari 46 jam dalam sebulan Dan aturan terbaru jika dikambulkan total rembur Rembulanan tidak boleh lebih dari 54 jam Oleh karenanya jika kalian lembur melebihi batas waktu jam di atas Hal itu adalah pelanggaran hukum ketenaga kerjaan Namun khusus pekerja rumah tangga perawat pasien Aturan batasan jam lembur ini tidak berlaku ya Karena jam kerja dan lainnya itu sulit untuk dibisahkan secara jelas Oleh karena itu pekerja rumah tangga tidak mengikuti gaji standar di Taiwan Yang diatur oleh UU gaji mereka sesuai kesepakatan antara pekerja dan majikan Standarnya saat ini itu masih di angka 17.500 NTD Hingga 19.000 NTD termasuk lembur di hari minggu Dan padahal mulai tahun depan itu Untuk gaji formal atau pekerja pabrik akan naik ya Yang tadinya cuma 24.000 NTD Mulai tahun depan akan naik menjadi 25.250 NTD Atau setara dengan 12.800.000 rupiah Sementara untuk pekerja rumah tangga atau perawat transia itu Tidak ada kejelasan kenaikan gaji Karena PRT itu tidak masuk dalam UU ketenaga kerjaan di Taiwan ya Sehingga saat gaji formal naik Maka gaji informal tidak ikut naik Cuma ikut kena dampaknya ya Dimana ASKES bisa naik Udah beberapa kali organisasi-organisasi pekerja migran di Taiwan Dan juga para aktivis-aktivis pekerja migran Taiwan ya Yang menuntut hak para pekerja informal Agar dimasukkan ke dalam UU ketenaga kerjaan Taiwan Cuma hingga saat ini masih belum ada kabar baik ya Dari pihak terkait Semoga segera akan ada kabar baik Untuk pekerja informal Amin Amin Ya Rabbal Alamin Thanks for watching and see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye